Terima kasih Ibu. 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 Prioritas pemerintah peningkatan SDM, kami mencurahkan fokus kami untuk mencoba menyelesaikan persoalan ini. Selama ini, formasi itu ditentukan oleh daerah. Kita alokasikan Rp2.000 kebutuhan di sana, begitu. Nah, ini salah satu terobosan di 2022, jadi formasinya dibuka terlebih dahulu. Kedua, proses selesinya juga sedang kami persiapkan secara yang lebih pragmatis untuk kawan-kawan honorer ini. Karena guru adalah pelayanan data dan kita ingin sekali mereka diberikan kesempatan untuk tergabung sepanjang memenuhi keteria dan persyaratan-persyaratan. Nah, ini secara umum untuk tenaga honorer, apabila nanti ada pengetesan untuk menghapuskan status tenaga honorer itu, kalau andekan mereka ini tidak masuk ke dalam status PNS maupun status P3K, apakah betul, ini saya ingin mengonfirmasi, betulkah akan ada pelibatan pihak ketiga yang akan mempekerjakan mereka sehingga kalau dilihat secara de facto, ini para tenaga honorer, jangan-jangan nanti akan jadi semacam outsourcing, Pak Alex. Ya, jadi begini, Mbak Sofia. Pertama kan tidak semua pekerjaan harus dilaksanakan peratur sipil negara kan. Jadi peratur sipil negara adalah abdi negara yang tugasnya adalah melaksanakan kebijakan publik dan memberikan pelayanan publik. Nah, pekerjaan-pekerjaan yang lain, ya misalnya, maaf, cleaning service, misalnya security, dan lain-lain untuk kepentingan kantor, misalnya, itu kan tidak harus atas sipil negara. Sebaiknya dikerjakan oleh perusahaan yang memang fokusnya di situ. Jadi kita outsourcen ke perusahaan. Sehingga kawan-kawan ini bisa diangkat menjadi karyawan di pihak ketiga tadi. Jadi tidak harus menjadi ASN semua orang kok begitu. Kalau ASN tertutupan dalam waktu tertentu, sudah ada jalur P3K. Jadi kalau untuk tetap sudah ada jalurnya PNS. Tetapi kalau pekerjaan-pekerjaannya memang tidak perlu aparat sipil negara yang mengerjakan, tentu kita akan buat ini di perusahaan negara begitu. Menteri Pendai Gunayan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Cahyuk Kumolo, memastikan tidak ada lagi tenaga honorer di tiap instansi pemerintah pada 22.3 mendatang. Keputusan tersebut sejalan dengan Peraturan Pemerintah No. 49 tahun 2018. Dikada mekian, maka terhitung sejak tahun 22.3, nanti hanya akan ada dua kategori pekerja di instansi pemerintah, yaitu pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Namun ternyata tidak menutup kemungkinan tenaga honorer yang saat ini bekerja di instansi pemerintah diangkat menjadi PNS dengan mengikuti proses seleksi CPNS. Apapun proses pengangkatan, tenaga honorer menjadi PNS ini nantinya diprioritaskan bagi tenaga guru, tenaga kesehatan, tenaga penyuluh, pertanian, perikanan, peternakan, dan tenaga teknis yang sangat dibutuhkan oleh pemerintah.